Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam siang semua, salam pagi. Kita sekarang berada di Dampeleret dengan tempat desa Danko Daruja. Kita akan tanya bagaimana ide ini bisa muncul di desa Poh Fleret, kejamatan Poh Jantra di Dampeleret 1904. Kita akan tanya kepada Poh Daruja dulu, boleh mas diceritakan bagaimana tadi prosesnya? Ya tadi prosesnya Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, mulai dari awas sampai akhir Alhamdulillah berikan pelancaran di hadap sebuah alhamdulillah. Oke, untuk Bapak Kepala Desa, Pak Agus, Pak Agus bagaimana nih idenya anak-anak muda bisa seperti ini tanggapan jenengan? Saya kira kalau Poh Darwish dan Poh Fleret 1904, ini memang banyak inovatif dan banyak konsep tentang masyarakat pemberdayaan. Ya hingga tanpa ada interupsi atau satu yang kira-kira penyampaian dari pimpinan atur kua desa itu tidak harus menunggu pimpinan di desa. Tadi Poh Darwish di Poh Darwish ini saya kira sudah maju, pola pikirnya, dan sudah mandiri. Poh Darwish tidak tergantung kepada Kepala Desa. Oh, idenya cukup difasilitasi ya Pak ya? Iya. Difasilitasi, dimotivasi terus, dan didukung tentunya. Gitu ya. Berarti, berarti ini mas? Saya Rahmat Samporno. Mas Rahmat Samporno, posisi di sini sebagai? Sama komandan pacara. Komandan pacara. Tadi sama Kepala Desa dipuji loh. Nah, untuk Poh Darwish sendiri, ini di sini berdiri mulai kapan? Berdiri 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Anggilan nanti, tanggal 28 Agustus, aniversari ketiga tahun. Aniversari ketiga tahun, tanggal berapa? 28. Ada acara kah? Iya. Ada, apa nih? Temu-temuangan kecil. Temu-temuangan, mungkin ada event untuk pengunjung? Oh, tidak ada. Tidak ada ya, oke. Akan caranya terbatas. Akan caranya terbatas, karena mungkin masih PPKM. Oke. Kita lihat nih, benderanya gede sekali. Ukuran berapa tuh, mas? Benderanya 28. 17 x 8. Berarti, 17 Agustus. Ya, filosofinya ke sana. 17 bulan 8. Ini 17 meter beneran ya, Pak? Gimana nih caranya, bomnya? Ini penjahit jarang loh yang mau. Kebetulan, penjahitnya asli orang sini. Asli orang sini. Karena rasionalisme, berarti penduduk jenengan, Pak? Iya. Dan pelan-pelan kejamatan Pak Jentra, Kabupaten Pasuran, melaporkan untuk Anda. Kita lihat, benderanya megah perkasa. Luar biasa untuk Kodarwis, Dapur MF. Mas Fian, ini kanu dari siapa? Ini dari teman-teman sendiri, Pak. Terus kanunya dari mana? Kanunya dari fasilitas desa yang tahun kemarin dikasih. Oh, fasilitas desa. Terima kasih, Pak. Fasilitas desa berapa kanu yang dikasihkan? Ada 4 kanu, 2 kanu, 3 bebek, 4 kanu ya? 3 bebek, 4 kanu ya? 4 kanu ya? Oke. Kalau mau naik kanu kayak gitu, harus bayar berapa nih, Pak? Harus bayar 5.000, tiap-5.000 orang. Tiap orang ya? Kanunya dipakai untuk satu orang cukup ya? Iya, satu orang banyak. Oke. Rasana, kalau mengunjungi dam pelarat, habis ketemu sungai, terus mana ya sarannya? Janganlah. Tidak tempat, lalu jajan. Wah, lihat. Makan-makan. Makan-makan. Baik, kita lihat yuk. Tadi dijelaskan ada 3 kanu, 4 kanu, 3 bebek. Tuh, bebeknya di sana. Jangan ke sini dong. Nanti bisa lihat kan bebek di sana. Kita kembang yang lain. Di sini ada panggung jajan. Jadi di dam pelarat ini, untuk ke area, kalau untuk lihat, apa, lihat pemandangan, ke sana sambil main air. Nah, sedang dibangun nih. Ini juga bagus lompat selfie. Bagus, bagus kan? Para perangkat yang ada di dam pelarat, desa pelarat, kecamatan Pocetra, sesudah mengikuti upacara 12 Agustus tadi. Dan, yang di sini adalah Pak Darwis, kemudian yang ini adalah Pala Desa. Mengikuti secara langsung, untuk bisa memahami keadaan perkembangan Poc Barwis yang ada di dam pelarat ini. Di dalam penyampaian saya, sekali lagi, kepada Poc Barwis, dari mulai ketua sampai jajarannya, saya mengutakan banyak-banyak beribu terima kasih. Niloriasa, ini pibu serikati dari desa dan pelarat. Berupakan ikon desa pelarat. Ikon desa pelarat, di akhirnya gini. Ujung tumpah, tidak umajukan desa pelarat, melalui desa pelarat. Kita tadi di sini bersama MC. MC-nya tadi ikut acara pengibaran bendera yang paling besar di Kabupaten Pasuan. Ukurannya 17x8. 17x8. Pak Darwis, dari sini ada orang bertugas tadi sebagai protokolnya ketika pengibaran bendera raksasa di dalam bulan 1924. Alhamdulillah, jangan lancar, Pak Darwis dalam bulan 1924 itu luar biasa. Tadi pelaksananya berapa, Mas? Pelaksananya mulai jam 8 pagi tadi itu. Kemudian langsung kita mulai dengan adina narasi berikutnya, narasi tentang pelaksanaan di sini. Oke. Terlum dapat protokol kesehatan tadi semuanya. Dan hari ini sudah selesai untuk rasyah uran yang selesai berantinya. Pak Darwis sangat luar biasa mereka berjuang namanya itu Pak Rairo ya. Jadi punnya mereka namanya Pak Rairo di sini. Kita alis sama Pak Rairo. Ini sebagai ketua Pak Darwis-nya. Sangat semangat. Mula dari nol sampai sekarang sudah sangat luar biasa. Jadi desa wisata yang sangat tetap. Dan Mas Rairo, beliau adalah ketua Pak Darwis. Terus kita habis mengadakan upacara lagi, upacara bendera ala-ala Pak Darwis kan. Idenya dari mana nih? Ini dari teman-teman berhasilnya. Ini agar-gar-gar matahari mini. Terus? Juru mawar yang upacara, karena ini ada aktivitas kejahatan di sementara ini. Bisa di lapangan, akhirnya di daftaran. Itu yang jahit siapa? Kita jahit berkasih 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 berkasih. Berkasih 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 berkas di sini masih dengan Mas Eru nanti akan saya sampaikan ke seluruh Indonesia bahwa itu luar biasa mantep terima kasih mas dari dolar pasuruan ke sini dolar-dolar untuk melihat tadi pengibaran luar biasa pengibarannya berjalan dengan lancar kita ada kedua caranya di sini pokoknya keren ya ukuran berdarahnya itu raksasa banget ukurannya 17 kali 8 meter jadi Anda kalau kepingin tahu ya pajak dan besar berwarna merah putih bisa ke dalam selamat menikmati